Sementara itu pemirsa, seluruh siswa SMA Negeri 1 Kayen telah divaksin dosis pertama. Dilakukan sebagai langkah untuk persiapan PTM yang direncanakan digelar pada awal tahun 2022. SMA Negeri 1 Kayen akhirnya telah memvaksin seluruh siswanya. Hal ini merupakan komitmen bersama sebagai persiapan menjelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang direncanakan pada awal tahun 2022. Pelaksanaan vaksinasi dibagi menjadi beberapa gelombang. Khusus hari ini ada 700 siswa, kemudian besok dilanjut sekitar 300 siswa. Untuk sisanya, sebanyak 218 siswa sudah vaksin satu bulan lalu. Semuanya telah divaksin untuk dosis pertama. Percepatan vaksinasi pelajar ini sangat penting untuk dilakukan sebab banyak siswa yang sudah mulai jenuh dengan pembelajaran daring. Apalagi selama proses pembelajaran daring diakui memang banyak kendala. Sementara itu, salah satu siswa Siti Nur Alia mengaku sangat senang ketika sudah mendapatkan vaksin. Karena dirinya ingin segera melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun awalnya sempat ragu ketika hendak divaksin. Tetapi karena keinginan kuat agar segera dilakukan PTM, pihaknya pun memberanikan diri untuk disuntik vaksin. Sudah di vaksin? Sudah. Ini yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Rasanya gimana? Ya kayak sakit. Udah sakit? Biasa aja. Awalnya takut gak? Ya awalnya kayak ragu. Dungan adanya vaksin ini bagaimana pendapatnya? Ya kan vaksin, kan kewajiban. Ya jadinya harus mengikuti sesuai peraturannya. Harapannya apa setelah di vaksin? Harapannya ya sehat dan tidak apa-apa. Meski sudah di vaksin, para siswa tetap diingatkan untuk tetap disiplin progres. Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan. Terima kasih.